Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel pada video kali ini Kita akan membahas terkait Survei Calon Presiden 2024 Karena hari-hari ini Beberapa lembaga survei telah melakukan jajak pendapat Telah melakukan polling-polling Untuk menjajaki Untuk menguji siapa sebenarnya calon presiden Yang diunggulkan di 2024 mendatang Nah teman-teman ternyata dari berbagai lembaga survei itu Ada tiga nama yang merajai Di antara survei-survei itu Ada nama Pak Prabowo Subianto Beliau adalah Ketua Umum Partai Gerindra Yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Kemudian yang kedua ada Ganjar Pranowo Sebagai Gubernur Jatengah saat ini Beliau juga kader dari BDIB Kemudian yang ketiga Pak Anies Baswedan Pak Anies ini Gubernur DKI Jakarta Namun Pak Anies bukan kader dari partai politik Jadi beliau adalah netral Namun namanya seringkali disebut dari berbagai lembaga survei Sehingga antara Pak Prabowo Kemudian Pak Anies Kemudian Ganjar Ini banyak yang mengatakan Merajai di berbagai lembaga survei Nah teman-teman kita akan lihat Seberapa banyak sih sebenarnya Dukungan dari ketiga orang ini Kenapa beliau ini dikatakan sebagai Yang merajai dari berbagai lembaga survei itu Kita akan baca beritanya Teman-teman dari sindonyus.com Ganjar Anies dan Prabowo Kembali rajai survei Capres 2024 Lembaga survei independen Nusantara LSIN Merilis hasil survei Elektabilitas tokoh yang diperkirakan maju Sebagai calon presiden Capres pada kontestasi Pilpres 2024 Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Menduduki peringkat pertama Sebagai Capres paling potensial di survei ini Jadi LSIN ini melakukan survei Ternyata nama Pak Ganjar ini adalah Nama yang pertama Yang mendapat suara terbanyak Ini dari LSIN teman-teman Direktur eksekutif LSIN Yassin Muhammad mengatakan Temuan tersebut diperoleh melalui pertanyaan tertutup Dalam pertanyaan tertutup ini LSIN juga mencoba mengukur dengan berbagai simulasi Calon atau tokoh yang diajukan kepada responden Dengan simulasi 10 nama Tiga nama tetap mendominasi Ganjar Pranowo 25% Anis Baswedan 21% Dan Prabowo Subianto 13% Kata Yassin dalam paparannya secara daring Sabtu 30 Oktober 2021 Jadi peringkatnya dari LSIN Pertama Ganjar Kedua Pak Anis Ketiga Prabowo Subianto Jadi Prabowo malah mendapat ranking ketiga Yang mendapat ranking kedua ini justru Pak Anis Baswedan Padahal Pak Anis ini tidak punya partai politik Jadi kalau nanti Pak Anis ini benar-benar dicapreskan Tentu akan berkoalisi atau berkesiasama dengan partai-partai politik pengusung Nah kalau pada saatnya nanti teman-teman Pak Anis ini benar-benar maju menjadi calon presiden Tentu akan diusung dari partai politik Partai politik pendukung Bisa jadi dari PKS atau dari PAN Atau dari Nasdem Atau dari Gerindra dan lain sebagainya Karena pada dasarnya Calon presiden Yang akan menduduki RI1 itu hanya satu orang Kalau sekarang ini banyak capres Nanti pada akhirnya yang menjadi presiden cuma satu Karena itu perlu kerjasama Dengan berbagai partai yang ada Sementara untuk simulasi delapan calon Tiga nama tersebut masih mendominasi di peringkat teratas Di mana Ganjar memperoleh elektabilitas sebesar 27% Anis Baswedan 21% dan Prabu Subianto 14% Dengan simulasi lima nama Tiga nama juga tetap mendominasi Ganjar 31% Anis 24% dan Prabu Subianto 14% Yasin memandang munculnya tiga nama Ganjar Pranowo Anis Baswedan dan Prabu Subianto menunjukkan Bahwa kontestasi kandidat saat ini masih didominasi Karena faktor popularitasnya sendiri Elektabilitas capres kata dia lebih banyak ditentukan Karena faktor popularitasnya sendiri dibanding faktor lain Nah saat ini hasil survei menunjukkan kenapa Pak Prabu Pak Anis kemudian Pak Ganjar mendapatkan suara terbanyak Ini karena mereka punya nama yang cukup popular di masyarakat Sehingga ini dipilih Ini belum dikaitkan dengan dukung-dukung dari partai politik Jadi mengambil sampel dari masyarakat Yang melihat nama-nama Pak Anis, Pak Prabu, dan Pak Ganjar Ternyata tiga nama inilah yang akhirnya mengkucut Sebagai calon presiden yang potensial Diukur dari popularitas masing-masing Capaian elektabilitas capres masih belum mengarah Pada karena faktor kinerja, ideologi politik, dan faktor-faktor fundamental lainnya Survei dilakukan pada periode 8-13 Oktober 2021 Dengan responden penduduk Indonesia berumur minimal 17 tahun Mereka pernah menjadi responden LSIN pada survei sebelumnya Pengumpulan data dilakukan melalui telepon Dengan panduan kuesioner oleh surveyor telepalling yang tersebar di seluruh provinsi Survei nasional melibatkan 1.200 responden Dengan tingkat kepercayaan survei ini adalah 95% dan margin of error sebesar 2,8% Nah ini survei dari LSIN Yang menempatkan Pak Ganjar Kemudian Pak Anis Kemudian yang ketiga Pak Prabu Subianto Lalu kemana yang lain Dimana Puan Maharani, dimana siapa lagi Luhut, dan lain sebagainya Ternyata mengurucet memang ketiga orang ini Pak Ganjar, Pak Anis, dan Pak Prabu Subianto Karena bagaimana juga teman-teman Kalau kita melihat Pak Anis Basmedan Walaupun tidak punya partai politik Tetapi Pak Anis cukup dikenal masyarakat Karena beliau sebagai gubernur DKI Jakarta Yang banyak mendapatkan penghargaan dari dalam maupun dari luar negeri Bahkan baru-baru ini Pak Anis Basmedan mendapatkan penghargaan dari Bambu Subetawi Kenapa mendapatkan penghargaan? Tentunya karena memang Pak Anis berprestasi Pak Anis bisa mengurus Jakarta Nah inilah yang akhirnya mendapatkan kehormatan untuk Pak Anis Basmedan Nah sekarang coba kita lihat teman-teman Yang harus dijaga Anis menjadi salah satu dari 11 tokoh yang mendapat gelar kehormatan Tokoh Betawi dari Majelis Adat Badan Musyarah Bambus Betawi Jadi selain Pak Anis ternyata ada yang lain Ada 11 tokoh ini yang mendapatkan gelar kehormatan dari Bambus Betawi Isinkan kami menyampaikan apresiasi atas gelar kehormatan yang diberikan Kami pandang ini sebagai sebuah amanah yang harus kita jaga sebaik-baiknya Kata Anis dalam keterangan tertulis Minggu 31 Oktober 2021 Anis juga menyampaikan selamat atas pelantikan antar waktu Majelis Adat Bambus Betawi Ia berharap Majelis Adat berperan dalam mengembangkan budaya Betawi Khususnya pasca pandemi ketika interaksi masyarakat akan banyak berubah Dalam perjalanan ke depan kita harus berikan kesempatan lebih besar Untuk pengembangan budaya apalagi masa pasca pandemi Di mana kita bisa restart Ujar Anis Baswedan Karena format interaksi berubah Sementara kita tahu budaya kita Hasil interaksi dan Jakarta kota yang paling komplek Dan menjadi rumah masyarakat Betawi Karena itu ke depan kita harus serius mengembangkan budaya Untuk masyarakat pasca pandemi lanjutnya Sebelumnya Anis dan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah P3 Abram Lunggana atau Haji Lulung Dinobatkan sebagai tokoh adat Betawi Penghormatan itu diselenggarakan di Balai Agung Balai Kota DKI Jakarta Minggu 31 Oktober 2021 Selain Anis dan Haji Lulung Gelar kehormatan juga diberikan kepada Majen TNI Purnawirawan Edi Marzuki Nala Praya Sutiyoso Fausi Bowo Prasetyo Edi Marzudi Sukron Makmun Muhammad Taufik Silviana Murni Meri Hutmah dan Khairulin Nah ini teman-teman Gelar kehormatan yang diberikan Dari Pamus Betawi untuk Pak Anis Baswedan Dan ada 11 tokoh lainnya yang mendapatkan kehormatan Atau penghargaan dari Pamus Betawi Dan ini saya lagi menunjukkan Kenapa orang diberikan penghormatan, penghargaan Karena memang berprestasi Makanya dari berbagai lembaga survei itu tetap Nama Pak Anis ini masuk dalam Tiga besar calon presiden Republik Indonesia Jadi karena prestasi demi prestasi ini ditorehkan oleh Pak Anis Baswedan Pada saat beliau menjadi gubernur DKI Jakarta Jadi tidak aneh Kalau nama Pak Anis selalu muncul dari berbagai lembaga survei Sebagai calon presiden yang potensial Untuk 2024 Itu kawan-kawan yang bisa kita apa sekali ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar sahabat sekalian akan bermanfaat Untuk yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh